Dalam rangka memperingati hud kemerdekaan rakyat Indonesia yang ke-74, Korgat Rescue mengadakan kegiatan di Pondok Pesantren Vastabikul Khoirot, Muara Gembong. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2019. Kegiatan diawali dengan penobatan anggota kehormatan Korgat kepada tiga orang pejuang kemanusiaan. Masing-masing adalah Bapak Ustadz Ahmad Kulawir, selaku pendiri Pondok Pesantren Vastabikul Khoirot, Bapak Ustadz Ahmad Zain, selaku pendiri Pondok Tahmis Quran, dan Bapak Agus Citra Dermawan, selaku dosen dan praktisi pendidikan. Lencana Bakti Lusa juga dianugerahkan untuk Ibu Asmani dan Ibu Fitriya atas jasa-jasanya berjuang untuk kemanusiaan. Untuk memeriahkan kegiatan ini, dilaksanakan berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah fun games, edukasi kesehatan, loba puisi kemerdekaan, edukasi fauna, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Bapak Ustadz Ahmad Kulawir, selaku pendiri, selaku pendiri, selaku pendiri, selaku pendiri, selaku pendiri, selaku pendiri. Bapak Ustadz Ahmad Zain, selaku pendiri, selaku pendiri, selaku pendiri, selaku pendiri. Kegiatan ditutup dengan dayung sampan bersama santri dan anggota korgat di Sungai Labu, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Skirga hayu kemerdekaan rakyat Indonesia yang ke-74. Merdeka! 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 Merdeka!